Intro Puji Tuhan buat pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan bersama-sama Ya firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema Glory in God Jadi berapa waktu yang lalu ketika saya ini saat teduh Ya kita bersyukur ya berapa waktu ini kita ada di kitab Yeskiel Saudara masih berjalan I love my babelnya ini hampir akhir tahun ya masih berjalan terus Masih ya oke saya percaya setiap kita ya ketika kita membaca firman Tuhan kita merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Ya saya percaya saya ini sudah beberapa kali membaca ayat ini Ya tapi satu kali ketika saya merenungkan di Yeskiel masa 14 ini Tiba-tiba Tuhan itu berbicara kuat sekali Wow ada remah yang luar biasa yang Tuhan taruh Nah kita akan baca bersama saudara Yeskiel 14 ayat 12 sampai 23 Firman ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda Ya ketika mereka ada di babel dan Tuhan berbicara kepada Yeskiel pada Nabi Tuhan pada waktu itu Nah kita akan baca ayat demi ayat ya Oke ada hal yang luar biasa yang Tuhan bicarakan disini Oke kita baca Yeskiel 14 ayat 12 mulai Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku kepada Yeskiel Hai anak manusia kalau suatu negeri berdosa Kalau suatu negeri berdosa kepada aku dengan berubah setia Dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan Dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka Demikianlah firman Tuhan Dan biarpun gunung dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan Hanya mereka sendiri akan diselamatkan Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu Dan aku berfirman Hai pedang jelajahilah negeri itu Dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan Tetapi hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu Dan aku mencurahkan amaraku atasnya Sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak perempuan Melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri Karena kebenaran mereka Ya beginilah firman Tuhan Allah Jauh lebih dari itu Kalau aku mendatangkan keempat hukumku Yang berat-berat yaitu pedang kelaparan binatang buas dan sampar Atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya semua manusia dan binatang Wow saudara Kalau kita menyimak bacaan firman Tuhan pagi hari ini saudara Empat kali Tuhan menyebut disini Ya Jadi waktu Tuhan mau membinasakan Ya sudah mendatangkan hukuman Tuhan katakan sekalipun ada Nuh, Daniel dan Ayub Aku tetap akan membinasakan Dan hanya mereka saja yang dibenarkan karena kebenaran mereka Hanya mereka yang selamat karena kebenaran mereka Sampai empat kali diulang Dalam satu kali percakapan Antara Tuhan menyampaikan firman kepada Yeskiel Artinya ini sangat-sangat penting Tuhan katakan Ya sekalipun ada tiga orang tadi nih Ada Daniel, ada Nuh, ada Ayub Tetap hukuman akan tetap berjalan Artinya apa saudara? Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap hidupnya masing-masing Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Amin saudara, ya tidak bisa Hidup kita dipertanggung jawabkan orang lain Atau orang lain bertanggung jawab atas hidup kita Tidak bisa Tetapi masing-masing bertanggung jawab atas hidupnya sendiri Bertanggung jawab atas hidupnya kepada Tuhan Karena itu hati-hati dengan hidup kita Jangan sembarangan dengan hidup kita Jangan sembrono dengan hidup kita Amin saudara Karena apapun yang terjadi Apapun yang dilakukan dalam hidup kita Kita akan mempertanggung jawabkannya dihadapan Tuhan Nah saudara Kita belajar Ya sampai tiga kali Tuhan menyebut Nuh dan Ayub Sampai empat kali ya Tuhan menyebut disini Nuh dan Ayub ini adalah orang yang luar biasa Ya mereka menjadi pahlawan iman Ya tetapi ketika Tuhan menyebutkan Daniel Ya Daniel ini Dia hidup tidak jauh masanya dari Yeskiel Tetapi yang luar biasa Tuhan berkata kepada Yeskiel Sekalipun ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub Tapi tetap semuanya itu akan berlangsung hukumanku Karena hanya ketiga orang ini Mereka diselamatkan karena kebenarannya sendiri Nah saudara kita mau belajar Dari ketiga tokoh ini Dari kebenaran mereka yang diingat Tuhan Yang terus Tuhan jadikan Ketiga orang ini menjadi teladan Bagi bangsa Israel juga Bagi kita hari ini Kenapa sih kok ketiga orang ini Sedemikian mereka ini Ada di hati Tuhan Sedemikian mereka ini berkenan di hadapan Tuhan Ya kita mau lihat saudara yang pertama Kita mau belajar dari Nuh Nah firman Tuhan berkata Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang berkena Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu bergaul dengan Allah Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Kita mau belajar saudara yang pertama Bahwa Nuh itu dikenan Allah Nuh kebenarannya diperhitungkan oleh Tuhan Karena apa? Nuh ini belajar percaya Meskipun dia tidak melihat Nuh percaya Sekalipun dia itu tidak melihat Nah kita belajar Kenapa kok dia percaya tidak melihat Apa yang tidak dia lihat Apa yang dia percaya dan apa yang dia lakukan Ya keadaan pada waktu itu firman Tuhan menjelaskan Ya dosa itu sudah menguasai Jadi segala hal Ya segala macam aspek dalam kehidupan orang pada waktu itu Semuanya sudah ada di dalam dosa Dan Tuhan itu hendak memusnahkan mereka Akibat dosa-dosa mereka Nah pada waktu itu firman Tuhan katakan Nuh seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sejamannya Jadi kanan kiri sekelilingnya Hidup di dalam kehancuran Hidup dalam dosa Tapi dikatakan Nuh tetap didapati Tuhan sebagai orang yang benar Dan dikatakan Dan Nuh itu bergaul karib Bergaul dengan Allah Nah saudara kita belajar Ya dari sini kita lihat Nuh ini diperhitungkan karena ketaatannya Karena kebenarannya Nah ketika Tuhan mau memusnahkan umat manusia pada waktu itu Tuhan berfirman pada Nuh Buatlah bahtera Ya bahtera dengan ukuran sekian 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 Kemudian nanti kalau sudah jadi Nanti memasukkanlah binatang Sepasang-sepasang Ada yang sepasang berapa ekor Sepasang-berapa pasang Nah saudara ini bukan perkara yang mudah Bukan perkara yang ringan Ya kenapa? Karena kita perlu tahu Nuh itu tidak tinggal di pesisir Nuh tidak tinggal di tepi pantai Nuh ini tinggal di pegunungan Dan pekerjaannya bukan pembuat kapal Ya pekerjaannya dia hari-hari Dengan alam Dengan cocok tanam Ya bisa jadi dia seorang peternak Dia seorang petani Tapi hari itu Tuhan minta Dia untuk menjadi Untuk membuat sebuah bahtera Dan dia pun tidak tahu bayangannya Seperti apa saudara Dia tidak pernah ada di laut Dia tidak pernah ada di pesisir Tapi yang luar biasa Kita kalau kita melihat firman Tuhan Dia tidak menyanggah Dia tidak bertanya Ini itu nanti bagaimana Tuhan Masa sih Tuhan kok buat bahtera Di atas gunung Ini untuk apa nih? Bagaimana masuk sih? Tidak nalar Semuanya sepertinya sempat Tidak masuk akal Tapi yang luar biasa saudara Kita belajar Nuh dia taat Dia tidak mempertanyakan Nuh melakukan tepat Seperti yang Tuhan minta Mudah enggak Dia harus berjuang keras hari itu Saudara untuk mengerjakannya Untuk mendapatkan kayu Untuk membuat bahtera sebesar itu Kita melihat Sesuatu yang belum pernah Dia kerjakan Sesuatu yang belum pernah Dia lakukan dengan proyek sebesar itu Dia katakan Tuhan aku sepakat denganmu Aku mau mengerjakannya Dan yang luar biasa saudara Day by day Nuh mengerjakan Dengan pertolongan Tuhan Dalam tafsiran Mencatat bahwa Kira-kira Diperkirakan Proses pembuatan bahtera Itu seratus tahun Ya memang pada waktu itu Usia Usia manusia Itu bisa Ratusan Ya tetapi Seratus tahun pun juga Bukan masa yang mudah Bukan masa yang singkat Tetapi masa yang Tidak mudah Nuh penuh perjuangan Di situ Ya dari dirinya sendiri Dia berjuang Nah di sisi yang lain Orang bisa mempertanyakan Keberadaan Nuh Ini orang aneh Ya mungkin orang berkata Kamu ini orang gila Kamu ini buat apa Seperti ini Kalau Nuh ditanya Aku buat bah terang Orang akan tertawa Orang akan mengolok-olok dia Nah seringkali Karena sebuah kebenaran Karena sebuah kebenaran Firman Tuhan yang dilakukan oleh Anak Tuhan Ada konsekuensi yang harus Dibayar Apa saudara Bisa dia dipermaklukan Bisa dia dipertanyakan Karena ketaatannya Kepada Tuhan Orang tidak bisa mengerti Orang tidak bisa melihat Ketaatannya Tetapi dia berpekara Dengan Tuhan Kita lihat saudara Kenapa Kok sedemikian Rumah Nuh Ini bisa taat Kepada Tuhan Kita lihat yang pertama Nuh itu hidup Bergaul Karib dengan Allah Ya Firman Tuhan Katakan Nuh hidup bergaul Dengan Allah Saudara Nuh ini hidup Dekat dengan Tuhan Kata bergaul ini Saudara Di dalam King James Katakan Noah Worked With God Berjalan Bukan hanya Sekedar bergaul Tapi berjalan Artinya Berjalan Beriringan Dengan Allah Kalau Tuhan Berkata ke kanan Namanya dia berjalan Sepakat Dia akan berjalan Ke kanan Kalau Tuhan Berkata Diam Dia akan diam Kalau Tuhan Berkata ke kiri Dia akan ke kiri Artinya apa Sepakat dengan Tuhan Dimana bisa terjadi Kesepakatan dengan Tuhan Kalau tidak mengenal Tentunya Tidak akan bisa sepakat Saudara Sepakat dengan istrimu Dengan suamimu Dengan orang-orang Yang kau kasih Mungkin ke suatu tujuan Ke suatu tempat Kita sepakat Yang bisa mau Misa mau ke Semarang Sepakat mau ke Semarang Yang dituju Semarang Tentunya Kita naik satu mobil Barang-barang Kita menuju ke Semarang Tidak bisa Kalau kita sepakat Dengan suami kita Atau istri kita Atau orang kita kasih Ngomong Kita mau ke Semarang Tapi jangan lewat Jalan tol ya Kita muter dulu Lewat roja Kita muter dulu Lewat mana Itu tidak sepakat Saudara Kalau sepakat Ya kita lewat Langsung ke tujuan Nah kita belajar Saudara Untuk menjadi sepakat Dibutuhkan yang namanya Pengenalan Kalau saudara Tidak mengenal Tuhan Kalau saudara Tidak berkaul Karib dengan Tuhan Kalau saudara Tidak ada waktu Untuk saudara Berikan waktumu Untuk Tuhan Maka saudara Tidak akan pernah Bisa mengenal Tidak akan pernah Bisa sepakat Berjalan bersama Dengan Tuhan Benar saudara Kita belajar Di sini Sebuah ketaatan Bisa terjadi Kalau ada Hidup Bergaul Karib Dengan Tuhan Mari bangun Saudara Hidupmu Untuk bergaul Karib Dengan Tuhan Firman Tuhan Katakan Masur 25 At 14 Tuhan Bergaul Karib Dengan orang Yang takut Akan dia Dan perjanjiannya Diberitahukannya Kepada mereka Tuhan Bergaul Karib Dengan orang Yang takut Akan dia Takut Dalam arti Takut Bukan seperti ini Saudara Kalau saudara Memikir rasa Takut yang seperti ini Aku takut Karena Tuhan Karena aku takut Di hukum Baik Baik Tapi tidak Cukup sampai Di situ Saudara Tapi takutlah Akan Tuhan Dalam arti Takut seperti ini Aku mengasihi Tuhan Aku mencintai Tuhan Aku mau hidup Dengan Tuhan Karena rasa Cintamu Kepada Tuhan Itu yang akan Bisa membuat Untuk bergaul Dan terus mencari Tuhan Senantiasa Amin Saudara Pastikan yang pertama Bergaul Karib Dengan Tuhan Ya Tuhan katakan Tuhan bergaul Karib Dengan orang Yang takut Akan dia Dan perjanjiannya Diberitahukan Kepada mereka Perjanjian Tuhan Diberitahukan Tidak ada yang Tuhan Tidak beritahukan Dimana kita bisa Tahu perjanjian Tuhan Saat Saudara Bergaul Karib Dengan Tuhan Ini yang pertama Yang kedua Nuh Bisa taat Dia bisa Percaya Meskipun Dia Tidak melihat Kenapa Saudara Kita belajar Bersama-sama Ketaatannya Ini yang membuat Dia bisa Percaya Ya kita Lihat Saudara Yohanes Yohanes 20 Eh 29 Firman Tuhan Katakan Berbahagialah Mereka Yang tidak Melihat Namun Percaya Nah kata Berbahagialah Ini Di terjemahan Lain Dikatakan Blessed Artinya apa Diberkatilah Diberkatilah Orang yang Tidak Melihat Namun Dia Percaya Diberkati Ini dalam Hal Apa Saudara Diberkati Ini dalam Hal Ya bukan Hanya yang Dia miliki Tapi Diberkati Dia ngalami Sesuatu yang Lebih Di dalam Hidupnya Sehingga Membuat Dia bisa Berbahagia Membuat Dia bisa Menikmati Setiap Berkat Tuhan Setiap Keadaan Di dalam Hidupnya Nah kita Lihat bersama-sama Di sini Nutaat Ya dia Percaya Meskipun Dia itu Tidak Melihat Proses Yang dia Jalani Itu bukan Hal yang Mudah Tapi karena Dia taat Dia percaya Sungguh Sama Tuhan Maka dia Mengerjakan Dengan Sukacita Day by day Dan Terselesaikan Proyek yang Tuhan Percayakan Kepadanya Nah yang Luar biasa Ketika Dia taat Dia mengerjakan Yang untung Bukan hanya Nuh sendiri Tetapi Seisi Keluarganya Diselamatkan Amin Saudara Kita belajar Di sini Melalui Kebenaran Yang ada Di dalam Hidup kita Ya kita Tidak bisa Menyelamatkan Orang-orang Yang kita Kasihi Karena untuk Seseorang Diselamatkan Itu adalah Keputusan Masing-masing Peribadi Untuk Menterima Yesus Tetapi Melalui Kebenaran Yang ada Di dalam Diri kita Kita bisa Membawa Mereka Datang Kepada Tuhan Tuhan Katakan Satu orang Diselamatkan Seisi rumah Akan Diselamatkan Artinya apa Melalui Kebenaran Yang kita Pegang Melalui Kebenaran Yang ada Pada Kita 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 bisa Mengenalkan Menjadi Proses Dalam Kehidupan Yang hari ini Mungkin Kau belum Melihat Sesuatu Dalam Banyak Hal Hari ini Mungkin Sudah Sangat Alami Proses Kau bergumul Akan Satu Hal Mungkin Bergumul Dalam Pekerjaanmu Bergumul Bergumul Dalam Rumah Tanggamu Bergumul Dalam Masa Depanmu Kau Belum Melihat Tapi Belajar Dari Nuh Belajarlah Untuk Percaya Belajarlah Untuk Taat Mengerjakan Apa yang Tuhan Percayakan Tidak Usah Menawar Taat Sudah Taat Kerjakan Saudara Akan Mengalami Yang namanya Kemuliaan Yang Dari Tuhan Nuh Mengalaminya Dan Itu Diperhitungkan Oleh Tuhan Ini yang Daniel Nah Daniel Kalau berbicara Tentang Daniel Saudara Kita Belajar Daniel Ini Orang Yang Sukses Ya Orang Yang Sukses Di Marketplace Ya Kita Melihat Saudara Ya Daniel Ini Ketika Ya Orang-orang Yang Sudah Dibuang Ke Babel Nah Sebagian Ditinggal Sebagian Dibuang Dan Sebagian Dikatakan Orang-orang Yang Pandai Orang-orang Bangsawan Ditempatkan Di Kerajaan Nah Ketika Ditempatkan Di Kerajaan Ini Bukan Hal Yang Mudah Buat Mereka Ya Sesuatu Yang Mereka Beruntung Tidak Menjadi Budak Tidak Menjadi Tawanan Mereka Ada Di Kerajaan Tetapi Di Kerajaan Tetap Ada Tantangan Yang Besar Ya Tantangan Di Lapangan Ketika Yang Lain Jadi Budak Tantangannya Berat Tapi Ketika Mereka Ada Di Istana Ya Tantangan Secara Fisik Nah Kita Mau Lihat Saudara Di Dalam Daniel Pasal 1 19 20 Raja Bercakap Dengan Mereka Dan Di Antara Mereka Sekalian Itu Tidak Didapatinya Yang Setara Dengan Daniel Hanaya Mishel Dan Azaria Maka Bekerjalah Mereka Itu Pada Raja Dalam Tiap Hal Yang Memerlukan Kebijaksanaan Dan Pengertian Yang Ditanyakan Raja Pada Mereka Didapatinya Bahwa Mereka Sepuluh Di Seluruh Kerajaannya Wow Ada Sesuatu Yang Membedakan Mereka Dikatakan Sepuluh Kali Lipat Mereka Ini Lebih Dari Orang Orang Yang Dari Pemimpin Pemimpin Dari Pekerja Istana Yang Ada Di Situ Kenapa Saudara Kita Belajar Bersama Sama Ya Kunci Sukses Daniel Adalah Ketika Menempatkan Tuhan Yang Pertama Dan Terutama Dalam Totalitas Seluruh Hidupnya Ya Menjadikan Tuhan Ini Yang Utama Dalam Hidupnya Dia Total Totalan Hidupnya Dia Radikal Benar-benar Dengan Tuhan Ya Meskipun Saudara Walaupun Sudah Menjadikan Tuhan Yang Utama Sudah Radikal Hal Ini Tidak Menjadi Jaminan Ya Bahwa Kita Ini Tidak Akan Mengalami Yang Namanya Kesulitan Tantangan Ancaman Habatan Atau Banyak Hal Tetap Semuanya Itu Ada Daniel Daniel pun Menghadapinya Tetapi Ada Sesuatu Yang Berbeda Yang Membuat Daniel Bisa Berhasil Dan Lebih Dari Yang Lain Nah Kita Lihat Dari Kisah Daniel Ini Orang Yang Mengandalkan Tuhan Akan Mampu Melewati Semua Rintangan Dan Tuhan Akan Memposisikan Mereka Pada Posisi Yang Tuhan Gendaki Amin Saudara Orang Yang Mengandalkan Tuhan Mampu Melewati Semua Rintangan Dan Memposisikan Mereka Pada Posisi Yang Tuhan Gendaki Artinya Saudara Tetap Ada Yang Harus Dilewati Ya Mungkin Orang Bisa Mengganjal Orang Bisa Menggagalkan Orang Bisa Menggagalkan Rencana Orang Bisa Menggagalkan Proses Yang Untuk Kalian Bisa Naik Tetapi Satu Tidak Ada Seorang Yang Bisa Menggagalkan Rencana Tuhan Atas Hidup Ketika Engkau Mengandalkan Tuhan Maka Tuhan Yang Membelah Tuhan Yang Bekerja Di Dalamnya Nah Kita Lihat Saudara Ada Apa Dengan Daniel Yang Pertama Kita Belajar Daniel Adalah Orang Yang Memiliki Integritas Yuk Katakan Bersama Integritas Daniel Dia Punya Hidup Hidupnya Punya Prinsip Yang Kuat Dia Firman Tuhan Menjelaskan Pada Waktu Mereka Ada Di Istana Raja Memberit Bahwa Mereka Diberi Makan Sehidangan Dengan Raja Tetapi Firman Tuhan Menjelaskan Daniel Menolak Untuk Menerima Makanan Yang Sehidangan Dengan Raja Saudara Ini Bukan Soal Makanannya Tetapi Pada Waktu Itu Ada Satu Budaya Bahwa Orang Yang Bisa Makan Sehidangan Dengan Raja Orang Yang Bisa Makan Bersama Dengan Raja Dia Akan Tunduk Pada Otoritas Raja Tersebut Nah Ini Yang Luar Biasa Bukan Soal Makanannya Saudara Tapi Berbicara Otoritas Nah Daniel Tidak Mau Memberi Diri Daniel Dengan Tiga Teman Mereka Tidak Mau Memberi Diri Untuk Tunduk Pada Otoritas Raja Mereka Tahu Siapa Mereka Mereka Adalah Umat Tuhan Tidak Cukup Hanya Itu Saudara Ketika Mereka Memulai Hidupnya Memulai Karirnya Di Istana Nebuchadnezzar Di Istana Raja Pada Waktu itu Nama-nama Mereka Itu Dirubah Nah Kita Saudara Lihat Arti Nama Daniel Itu God is My Judge Tetapi Ketika Dia ada Di Istana Dirubah Menjadi Bersasar Bersasar Ini artinya Apa Bers protect His life Artinya Dewa Baal Melindungi Dirinya Ini Saudara Dia Raja Berusaha Mengubah Identitasnya Ya Kalau Daniel Tidak punya Integritas Apa yang Raja Berikan Dia akan Terima Dia akan Tunduk Pada Otor Atas Dan Nama Yang Diubah Itu Akan Benar-benar Menjadikan Dirinya Bahwa Belt Bahwa Baal Itu Adalah Yang Melindungi Dirinya Dia Berketetapan Untuk Tidak Terhadap Semuanya Itu Resikonya Besar Saudara Resikonya Dia bisa Dibunuh Resikonya Dia bisa Dikeluarkan Dari Tempat Itu Tapi Yang Luar Biasa Dia Tetap Berketetapan Dan Kita Belajar Bersama-sama Ketika Dia Tidak Mau Makan Satapan Minuman Raja Firman Teng Menjelaskan Dia Sepuluh Kali Lipat Lebih Serehat Lebih Cerdas Lebih Dari Yang Lain Tuhan 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 Membila Buat Anak-anak Tuhan Yang Hidup Di Dalam Integritas Yang Kuat Di Dalam Tuhan Amin Saudara Miliki Integritas Integritas Berbicara Apa Saudara 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 Punya Pertahanan Saudara Punya Komitmen Saudara Pegang Komitmen Bahwa Kebenaran Tetap Menjadi Kebenaran Dalam Hidupku Hari Hari ini Saudara Kalau Tidak Berhati-hati Iblis Berusaha Menawarkan Banyak Hal Iblis Berusaha Menggeserkan Imanmu Untuk Kau Menerima Promosi Dalam Pekerjaan Iblis Berusaha Menggeserkan Imanmu Membuat Serong Imanmu Dalam Hal Apa Dalam Usahamu Dalam Pekerjaan Dalam Banyak Hal Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Kau Mau Hati-hati Saudara Tetap Berpegang Lapa Dekritas Kebenaran Tepada Kebenaran Disitulah Tuhan Yang Akan Berpekarah Di Dalam Hidup Tuhan Yang Akan Membelah Tuhan Akan Mengerjakannya Seperti Hanya Dengan Daniel Tuhan Ijinkan Dia Melati Proses Yang Tidak Mudah Integritas Terus Diuji Tapi Berpegang Teguh Banda Kebenaran Dan Tuhan Bawa Dia Naik Dikatakan Sepuluh Kali Lebih Dari Yang Lain Saudara Di Masa Yang Tidak Mudah Seperti Hari-hari Ini Saudara Tetap Andalkan Tuhan Pegang Tuhan Pegang Kebenaran Tuhan Kebenaran Akan Terus Bersinar Kebenaran Akan Bekerja Di Dalam Diri Kita Amin Saudara Nah Kita Belajar Yang Kedua Daniel Adalah Orang Yang Benar-benar Rohani Kenapa Kita Melihat Bukan Hanya Sekedar Berkata Aku Orang Kristen Aku Orang Rohani Tapi Benar-benar Daniel Manusia Rohani Sama Dengan Kita Saudara Belajar Menjadi Manusia Yang Rohani Miliki Manusia Rohani Seperti Apa Firman Menjelaskan Firman Menuliskan Bahwa Tiga Kali Sehari Daniel Berlutut Dan Berdoa Serta Memuji Allah Nah Kita Belajar Saudara Di Dalam Hidup Daniel Dia Bisa Menjadi Kuat Dan Rancangan Tuhan Tergenapkan Dalam Hidupan Daniel Meskipun Banyak Hal Yang Bisa Menggagalkannya Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Kenapa Karena Daniel Kuat Karena Dia Kuat Di Dalam Hidup Doanya Bangun Kekuatan Hidup Doamu Saudara Jadilah Kuat Di Dalam Doamu Yang Mau Sekuat Apapun Saudara Mau Sekuat Apapun Mau Sehebat Apapun Seseorang Kalau Dia Tidak Punya Kekuatan Di Dalam Doa Hidup Hidup Akan Menjadi Rapuh Karena Doa Itu Menjadi Kehidupan Buat Kita Pastikan Memiliki Waktu Waktu Berdoa Mencari Wajah Tuhan Berdoa Mencari Wajah Tuhan Katakan Dia Suka Memuji Tuhan Orang Yang Suka Berdoa Dia Akan Kekuatan Di Dalam Hidup Orang Yang Suka Memuji Tuhan Dia Akan Limpah Dengan Ucapan Syukur Ketika Memuji Tuhan Ketika Menyembah Tuhan Imannya Itu Dibangkitkan Bahkan Firman Tuhan Katakan Tuhan Bertata Atas Pujian Penyembahan Umatnya Tidak Hanya Ketika Di Gereja Saudara Tapi Dimanapun Saudara Berada Bahkan Saat-saat Khusus Dimana Saudara Datang Memuji Menyembah Tuhan Disitulah Tuhan Bertata Atas Pujian Dan Penyembahan Amin Saudara Bangkit Iman Disitu Ucapan Syukur Keluar Dari Mulut Ketika Kau bisa Mengucap Syukur Disitulah Yang menjadi Kekuatan Di dalam Hidup Nah Kita Melihat Saudara Yang ketiga Daniel Dibawa Tuhan Naik Tinggi Terus Dia Mengalami Perkenanan Tuhan Yang Luar Biasa Ya Tentunya Firman Tuhan Katakan Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Nah Disini Daniel Memperbesar Kapasitas Dirinya Dikatakan Tadi Jadi Tuhan Membawa Daniel Dididik Ya Dididik Imannya Dilatih Diperbesar Kapasitasnya Juga Sangat Skill Dia Diperbesar Kapasitasnya Disini Firman Tuhan Katakan Di Ayat 5 Dan Raja Menentapkan Bagi mereka Pelabur Setiap Hari Dari Santapan Raja Dan Dari Anggur Yang Diminum Mereka Harus Dididik Selama Tiga Tahun Dan Sesudah Itu Mereka Harus Bekerja Pada Raja Dikatakan Dididik Selama Tiga Tahun Bukan Hal Yang Mudah Untuk Dididik Diperbesar Kapasitasnya Dikoyak Rasanya Manya Saudara Kalau kita Mau Berhasil Mau apapun Profesi kita Di marketplace Mau apapun Yang saudara Kerjakan Maulah Untuk Belajar Dan Maulah Untuk Mencoba Sesuatu Yang Baru Jangan Takut Dengan Sesuatu Yang Baru Amin Saudara Belajarlah Mencoba Karena Ketika Saudara Belajar Disulah Berbesar Kapasitas Ya Ketika Saudara Membesar Kapasitas Ada Kuasa Tuhan Yang Bekerja Di Dalam Ada Urapan Tuhan Yang Memimpin Maka Hikmat Itu Bekerja Maka Terjadilah Yang Namanya Spirit Of Excellence Dalam Hidup Yang Membuat Bisa Bersinar Membuat Bisa Bisa Berbeda Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Amin Saudara Jadilah Menang Di Area Ini Belajar Dari Daniel Daniel Yang Dibenarkan Sukses Tidak Turun Dengan Sendirinya Dari Langit Saudara Tidak Dalam Satu Hari Tapi Harus Tidak Usaha Dan Kerja Keras Dalam Diri Kita Yang Tentunya Ada Tuhan Di Dalam Ya Ada Banyak Kodaan Untuk Bangun Sukses Tetapi Belajarlah Untuk Mengandalkan Tuhan Ya Mungkin Saudara Berpikir Boro-boro Mau Sukses Untuk Survive Aja Hadar Ini Sulit Satu Hal Saudara Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Keadaan Apapun Karena Itulah Letak Kemenangan Dan Di Dalam Prosesnya Tuhan Pasti Akan Bekerja Tuhan Menyertai Amin Saudara Nah Kita Belajar Rai Sukses Bersama Tuhan Dan Perbesar Kapasitas Diri Itu Yang Kita Belajar Dari Daniel Nah Sekarang Yang Ketiga Kita Belajar Dari Ayub Saudara Jadi Nuh Daniel Ayub Terus Diperkatakan Oleh Tuhan Ini Orang Yang Berkenan Kebenarannya Tidak Bisa Menyelamatkan Kejahatan Umat Israel Kebenarannya Menyelamatkan Mereka Dan Itu Menjadi Sesuatu Yang Diperhitungkan Luar Biasa Saudara Kehidupan Ayub Itu Menggambarkan Kehidupan Manusia Yang Seringkali Tidak Menyadari Bagaimana Cara Allah Bekerja Di Dalam Hidupnya Tidak Mudah Ayub Mengalami Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Hidupnya Tantangan Kesulitan Dia Mengalami Banyak Hal Yang Menghancurkan Hidupnya Ketika Dia Kehilangan Usahanya Dia Kehilangan Pekerjaannya Belum Cukup Dari Itu Tuhan Izinkan Dia Kehilangan Semua Anak-anaknya Semua Orang Yang Dia Kasih Belum Cukup Sampai Disitu Bahkan Istrinya Pun Mencemo'oh Mengutuki Allah Di depan Ayub Saudara Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Belum Cukup Fisik Yang Penderitaan Sakit Yang Luar Biasa Ini Orang Seperti Sudah Sakit Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Ini Luar Biasa Penderitaannya Nah Tapi Kita Mau Belajar Saudara Ya Mau Apapun Pergumulan Maupun Apapun Penderitaan Tantangan Yang Saudara Hadapi Kita Belajar Setelah Dari Ayub Tetap Mengalami Tuhan Ketiga Ada Di Dalam Badai Karena Justru Disitulah Pengenalan Tuhan Akan Terus Semakin Bertumbuh Saudara Tidak usah cari-cari masalah Masalah itu ada di sekeliling kita Tapi kita belajar satu hal Apapun yang hadapi Tetap Belajar Untuk Mengenal Rencana Dan mengenal Rancangan Tuhan Dalam hidup kita Ya Sering orang bertanya Kenapa Tidak selesai-selesai Masalahku Kenapa Tuhan Kok seperti ini Semakin Saudara Bertanya Semakin Saudara Tidak akan Menemukan Jawabnya Semakin Saudara Bertanya Semakin Saudara Mengasihani Diri Sendiri Hati-hati Saudara Tapi Bertanyalah Kepada Tuhan Apa yang harus aku lakukan Tuhan Ketika aku menghadapi Masa-masa sulit Seperti ini Jangan fokus Dengan Apa yang ada Di depanmu Dengan apa dalam Arti prosesnya Tapi fokus Lihat ke depan Bahwa Tuhan Menyiapkan sesuatu yang besar Ini Ayub luar biasa Mengalami hal ini Saudara Ya ayub menjadi Kebanggaan Tuhan Ya apa sih Yang membuat dia menjadi Istimewa di mata Tuhan Sehingga sampai Hanya Sampai Satu orang Ayub saja Yang dikatakan Tidak ada orang yang Salah Jujur Yang takut akan Tuhan Yang ada di muka Bumi ini Nah Saudara Tuhan mengizinkan Hal itu terjadi Memproses hidup Ayub Ya pencobaan Datang bukan dari Tuhan Ya sering orang katakan Aku ini sedang Dicobai Tuhan Tidak Saudara Tuhan tidak pernah Mencobai Ya pencobaan datang dari mana Dari diri sendiri Yang meresponi Tawaran dari iblis Atau dari kesalahan diri sendiri Nah kita belajar Semua yang baik Itu datangnya dari Tuhan Amin Saudara Semua yang baik Datangnya dari Tuhan Tuhan tidak pernah Mendatangkan sesuatu yang buruk Di dalam kehidupan Setiap anak-anaknya Oke Gini Saudara Sehingga Tidak satu orang pun Bisa menyalahkan Tuhan Menimpalkan kesalahan Kepada Tuhan Ya kita belajar Ayub pasal 1 Eh 20 sampai 21 Ya ketika Ayub tahu Semua keadaan yang dihadapinya Kita lihat responnya Saudara Maka berilah Ayub Lalu mengoyakkan jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia Dan menyembah katanya Dengan telanjang aku keluar Dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Amin Saudara Ini yang luar biasa Ayub menyadari Tuhan yang memberi Tuhan Yang mengambil Gampang enggak Saudara Mengalami meneliti prosesnya Tidak mudah Luar biasa Penderitaan yang dihadapi Tapi dia punya satu kebenaran Yang dia pegang Kalau Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Artinya apa disini Saudara Dia tahu bahwa firman Tuhan Yang hidup di dalamnya Itu yang membuat dia bisa kuat Firman Tuhan yang hidup di dalamnya Itu yang membuat dia bisa survive Sehingga dalam segala keadaan Dia tetap bisa menjadi pemenang Meskipun dia harus melewati proses Demi proses yang ada Nah kita belajar disini Saudara Satu bagian firman Tuhan Di 1 Korintus 10 E 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Firman Tuhan jelas katakan Saudara Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Tidak melebihi kekuatanmu Dan Tuhan dikatakan Memberikan jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Ya dalam perjalanan kehidupan kita Saudara Kesulitan tantangan Satu orang dengan yang lain itu berbeda Yang masing-masing punya beban yang berbeda-beda Yang masing-masing punya tanggungan yang berbeda-beda Mungkin Saudara melihat Wih penderitaannya luar biasa Masalahnya besar sekali Mungkin Saudara melihat Masalahmu kecil Tidak seperti masalahku Tapi di atas semuanya yang Saudara hadapi Tuhan pegang kendali Dan ketika itu terjadi Tuhan izinkan Firman Tuhan katakan Tidak melebihi batas kekuatanmu Artinya apa Saudara? Saudara sanggup menanggungnya Amin Karena ada Tuhan yang memimpin hidupmu Tuhan yang memampukan Tuhan yang menolong Tuhan yang memampukan Sehingga kau bisa mengatasinya Dan yang pasti Atas izin Tuhan Tidak melebihi batas kekuatan Batas kemampuannya Kalau orang katakan Aku tidak kuat Aku tidak sanggup Aku tidak mampu Tapi Tuhan katakan Aku memampukanmu Tidak akan melebihi batas kekuatannya Kita belajar Saudara 1 Korintus 15 ayat 27 Eh sorry 1 Korintus 15 ayat 57 Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Saudara-saudara yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Artinya apa? Katakan bersyukurlah kepada Allah Yang memberikan kemenangan Di dalam Yesus Kristus Amin Saudara Bersyukurlah Mungkin hari ini Saudara melihat Gimana mau bersyukur Masih harus bergumul Belum selesai pergumulannya Tapi firman Tuhan tetap katakan Bersyukurlah Dalam segala keadaan Bersyukurlah Karena ketika Saudara bersyukur Disitulah kemenangan Terjadi dalam hidupmu Disini dikatakan Bersyukurlah Bersyukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Kristus Yesus Karena itu Saudara kasih Berdirilah teguh Jangan goyah Saudara Ya Ahyub Percayanya kepada Tuhan Tetap penuh Sekalipun pergumulan yang dia lewati Berat Dan tidak kunjung-kunjung selesai Kalau ditunggu-tunggu Tidak kunjung-kunjung selesai Tapi dia tetap berdiri teguh Tidak goyah Imanya kepada Tuhan Meskipun banyak orang akan ngomong Saudara mungkin orang akan banyak ngomong Pada Bapak Ibu Saudara Hati-hati dengan apa yang Saudara dengar Hati-hati dengan solusi Yang akan masuk ke dalam hidupmu Kalau sesuatu yang baik yang benar Itu bisa menjadi satu kebenaran firman Tuhan Saudara bisa tangkap Tapi kalau itu sesuatu solusi yang tidak benar dalam hidupmu Hati-hati Saudara Jangan bermain-main Amin Karena banyak hal Ya Iblis bisa menawarkan Banyak hal hari ini Bisa menawarkan solusi dan jalan keluar dalam kehidupan seseorang Hati-hati Ya ketika pergumulan tidak selesai-selesai Orang berkata Datang saja ke orang pintar Tak anter Yuk tidak dikasih apa-apa kok Dia cuma akan berikan solusi Hati-hati Saudara Ketika Saudara menyanggupi Ya Hati-hati disitu Saudara Yang membuka celah Ambil Iblis ambil bagian di dalamnya Tapi biarlah Tetap berpegang teguh kepada Tuhan Amin Saudara Tidak goyah Ya tidak langsung Tidak menjadi undur dari Tuhan Tidak menyalahkan Tuhan Tidak juga menyalahkan orang lain Tapi tetaplah teguh di dalam Tuhan Dan satu hal Tetap giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Jangan undur dari Tuhan Karena itu akan menjadi bagian kekuatan di dalam hidupmu Saudara Jadikan krisis sebagai kesempatan Untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Amin Jadikan krisis-krisis berbicara apa Apapun yang kau hadapi hari ini Jadikan itu untuk membangun hubungan yang jauh lebih dekat dengan Tuhan Ayy berkata Aku tahu Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Amin Saudara Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidupmu Dan Ayy berkata Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tuhan Tetapi sekarang mataku sendiri melihat Mataku sendiri memandang engkau Artinya apa Tuhan bekerja dalam kehidupan dalam setiap persoalan tantangan berat yang dihadapi Seberat apapun Disitulah ketika saudara dekat dengan Tuhan Saudara mengalami Tuhan secara pribadi Kalau sebelumnya saudara mendengar kesaksian apa kata orang Tapi hari ini biar saudara sendiri yang mengalami ini kata Tuhan kepadaku Bukan kata orang lagi Tapi justru saudara bisa berkata Aku berpekaran dengan Tuhan Amin Saudara Mau siapapun posisi kita hari ini Belajar untuk hidup kita berpaut kepada Tuhan Yang kita belajar dari tiga orang ini Nuh, Daniel, dan Ayub Mereka orang yang dikenan Tuhan Kebenaran mereka diperhitungkan Kalau kita mau tarik garis dari satu dengan yang lainnya Semuanya sama Dimulai dari bergaul karib dengan Tuhan Amin Bergaul karib dengan Tuhan Akan membangun iman percayanya Meskipun tidak melihat Tapi tetap bisa berjalan di dalam pimpinan Tuhan Sampai janji Tuhan dikenapkan Dan tetap berpegang pada kebenaran Miliki integritas Karena dengan integritas itulah Tuhan akan membawa setiap bapak ibu saudara Naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan Amin Mari kita berdiri bersama-sama Sampai jumpa